Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya jika uksian di dagus channel nah disini saya akan mempresentasikan terkait dengan paket tracer yaitu paket tracer 2.5.3 paket tracer Probrecate Oh default root in OSPF2 nah disini saya sudah menyiapkan terkait dengan paket tracernya file PKA nya kita masuk ke file PKA nya 2.5.3 nah disini terdapat topologinya disini ada adresin label device interface IPv4 address dan default gateway disini kita mendapatkan dua objektif di objektif ini kita yang pertama yaitu melaksanakan properi propage default root atau menyebarkan terkait dengan rute default gateway yang part kedua verify connectivity kita melaksanakan aplikasi konektivitas kita baca background nya di background ini kita akan konfigurasi an IPv4 default root to the internet and propagate that default root to other OSPF router you will verify your default root is in downstream routing table and that OSCN now access a webserver on the internet oke oke seperti itu jadi kita melaksanakan suatu kan figurasi router default gateway dari IPv4 seperti itu kita masuk ke web servernya yaitu 64112 oke kita enter oh disini host unreachable jadi bisa konektivitas buka divisi to desktop comment from ping 641122 oke sama ini host unreachable oke host unreachable host unreachable what message did you receive and which device issue in the message sama-sama semuanya yaitu no hu with web server Facebook suri d issue to the web server web file jadi disitu kita mendapatkan di R1 ini kita lihat di CLI fullloaded ini VR jadi untuk gateway tidak di sell disini di R2 ini juga sama belum ada yang di sell diset terkait dengan ini ini juga sama belum ada Oke kita masuk ke step 2 di step 2 ini kita melakukan konfigurasi default route on R2 yang pertama kita melakukan konfigurasi directly attach default route to interface oke seperti itu kita masuk ke R2 enable config term kita masuk ke router USB f1 masuk ke Oh salah exit masuk ke IP root 0.0.0.0.0 serial 0-1-0 tender oke tidak akan menerima nih level road with all the way if not point-point in the face may impact performance Oke seperti itu ketika kita melaksanakan konfigurasi IP root dan serial 0-1-0 oke seperti itu kita masuk ke step 3 propagate the root in OSPF but we go as we have to propagate the default route in the OSPF routing update kita R2 router oke kita masuk ke R2 oke kita masuk ke router wak suf1 oke default information origin oke kita enter oke sudah jadi kita sudah melaksanakan terkait dengan penyebaran rute di OSPF kita melalui router R2 oke kita masuk ke step 4 di step 4 ini kita melaksanakan OXXM in the routing tables on R1 and R3 kita mencoba untuk melaksanakan pemiksaan tabel routing di R1 dan show IP root oke seperti ini oke disini sudah bisa ini bisa terkait dengan pemiksaan dari pregrade karena sudah kita appropriate di R2 tadi jadi ini sudah disebar kait dengan router dari OSPF oke kita masuk ke R3 juga sama kita laksanakan show IP root sender oke ini juga sama sudah oke oke sudah selesai untuk part 1 kita masuk ke part 2 di part 2 ini kita verify connectivity dari PC1, PC2, PC3 kalian harus bisa melaksanakan ping ke webserver kita kita masuk ke PC1 kita masuk ke command from kita ini oke oke sudah bisa berhasil untuk ini dan ini sudah bisa oke PC1 bisa-bisa menge-ping dari webserver kita masuk ke PC2 di PC2 masuk ke command from command from ini masuk ke ini oke ini juga sudah bisa masuk ke webserver masuk ke PC3 di PC3 ini kita melaksanakan command from command from ini kita masuk ke ini kita enter oke oke jadi untuk packet tracer ini kita sudah bisa melaksanakan verify connectivity connectivity ke PC1, PC2, PC3 ke webserver yang sebelumnya belum bisa oke sekian dari saya untuk penjelasan dari proper grade or default load in SPFP2 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan menyampaian jangan lupa subscribe like and share di video saya jangan lupa bunyikan lonceng untuk menonton dan tidak ketinggalan upload terkait dengan video saya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selanjutnya bye bye